Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini tangan 8 Agustus 2022 kami dapat berkunjung di Bahagia Farm di Indramayu Nah, nanti kita akan tanyakan kepada ownernya dan ibu apa namanya, Farm ini seperti apa? karena ini bisa untuk inspirasi teman-teman di Himpunan Peternak Domba Kambing Indramayu maupun HP DKI secara nasional, teman-teman para peternak itu mungkin bisa mendapatkan banyak inspirasi dan juga motivasi tentang tenak yang konsep yang ibu bangun gitu Oke, terima kasih banyak ini sudah hadir di Bahagia Farm Indramayu tepatnya di Desa Sukajati, Kecamatan Haur Gelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat sungguh merupakan ini ya, apa kehormatan nih bagi Bahagia Farm Indramayu kedatangan Bapak Ibu dari HP DKI yang secara khususnya datang itu betul-betul sesuatu kehormatan bagi kami Latar belakang Ibu membangun peternakan ini, gimana Ibu ceritanya? Oke, jadi awal dari kita membangun Bahagia Farm Indramayu ini atas dasar kecintaan kita ya pada hewan awal karena sebelum kita memelihara domba kita juga ada memelihara macam-macam burung ya, burung import kemudian ada kura-kura, ada iguana dan macam-macam kemudian kenapa ke domba gitu ya iya, ke domba kenapa ke domba? karena domba ini pertama untuk pemeliharaan masih lebih mudah ya dibandingkan kambing atau sapi karena kalau domba itu kan dia kalau kita ya di sini karena pakannya itu ya maksudnya itu bisa dari rumput segar maupun dari fermentasi jadi nggak hanya rumput segar yang kita bisa berikan jadi pakannya itu bisa macam-macam gitu kan itu pertama, lebih mudah pemeliharaan kemudian untuk ke depannya gitu ya itu prospeknya lebih bagus karena terseran aja yang kami pahami untuk beternak domba itu istilahnya belum ada mafia-nya gitu ya dibanding kambing atau sapi atau ayam gitu ya jadi masih dikelola oleh peternak-peternak lokal gitu ya jadi kita lebih bisa menghandle atau kita untuk harga gitu ya masih di tangan kita lah istilahnya ya bukan dari mana-mana gitu dan ketiga, karena kita meyakini ketika kita memelihara hewan gitu ya mereka tuh juga berdoa mas gitu ya yang kita yakini ya mereka berdoa minta dimampukan supaya kita bisa memberikan pakan, memberikan kenyamanan kepada mereka sehingga kami meyakini ketika kita semakin banyak hewan peliharaan kita pun juga semakin sejahtera gitu demikian ya latar belakangnya seperti itu selain hobi ya, hobi lah kita juga senang gitu ya memelihara domba apalagi ketika kita sudah membangun ini itu betul-betul untuk bisa sarana edukasi buat masyarakat gitu ya mas ya bagaimana kita menanamkan kecintaan kepada hewan gitu ya terutama anak-anak ya wah mereka senang sekali kalau dibawa kesini demikian nah ini konsepnya kok ini bu, saya kan juga sering apa ya kunjungan gitu meliput ke peternak ini saya baru lihat konsep kandang yang boleh dikatakan baru seperti ini, bertingkat gini ini gimana bu, konsepnya bisa muncul seperti ini bu konsep kandangnya ini di panggung kayak gini baik, jadi terserang memang sebelum kita membangun ini ya mas ya kami benar-benar mengumpulkan banyak informasi, referensi dari membaca buku, dari lihat di youtube gitu ya kemudian kami saring nih yang terbaik kemudian kami wujudkan dengan video kami sendiri gitu ya bagaimana membangun kandang yang efisien, yang efektif kemudian kebersihan itu terjaga, kemudian pengelolaannya itu juga mudah akhirnya terbentuklah, terbangunlah gitu ya kandang model konsep kita seperti ini nanti mungkin bisa kita lihat-lihat ya mas ya bagaimana kita menerapkan atau membangun kandang ini sehingga baik domba maupun kami sebagai pengelolanya itu mudah sekali gitu ya mudah untuk memeliharanya domba pun nyaman gitu ya kami pun yang memelihara juga tidak banyak mendapatkan kesulitan untuk memeliharanya karena memang sudah dikonsep gitu ya sudah dikonsep seperti ini kalau kategori ternak ini penggemukan atau pengembang biakan bu? jadi untuk awal kita untuk pengembang biakan dulu karena kita memang baru ya mas ya kita kan ini bahagia famindramayu baru mulai di bulan Maret 2022 mas oh berarti baru sekali ya? baru, berapa ya? 5 bulan ya 5 bulan ini jadi memang kita fokus untuk pengembang biakan tapi memang kedepannya kita juga nanti akan pengebukan ya atau fatening ya gitu jadi memang kita akan adakan semualah jadi pengembang biakan dulu nanti juga ada untuk pengembukannya ya bu ya? dan juga kita juga memfokuskan ada istilahnya lagi mas pemuliha biakan atau memperbaiki keturunan jadi kita pingin dari pengembang biakan ini keturunan nantinya juga di bahagia famindramayu domba-domba disini juga yang bagus-bagus mas gitu bibit unggul lah gitu ya bu? bibit unggul, betul nah kalau jenis-jenis dombanya ini bu, ini jenis-jenis apa? baik, kita disini punya ada dorper dorper itu ada yang full black F1 dan F2 kita punya kemudian kita ada texel, ada sulfo, ada merino, dan ada garuk juga mas itu sudah didatangkan dari domba-domba impor atau lokal ini bu? ada yang impor, ada yang lokal dan macam-macam nah mungkin tadi ada konsep di bahagia famindramayu yang unik ke animal welfare ya ini gimana bu ceritanya muncul ide seperti itu? betul, jadi jauh sebelum kita membangun ini karena memang kita dasarnya adalah kecintaan terhadap hewan ya mas ya kemudian kita kan memang banyak baca gitu ya dari preferensi dari kita baca dan melihat di youtube nah kita mengambil konsep ini animal welfare itu dimana kita mengembangkan 5 of freedom mas 5 of freedom itu ada 5 kebutuhan dasar hewan yang harus kita penuhi sehingga hewan-hewan itu merasa nyaman gitu merasa dia terpenuhi lah kebutuhan hidupnya gitu jadi yang pertama itu dia harus bebas dari rasa lapar dan haus kemudian dia jadi kita memang betul-betul kita penuhi kemudian bebas dari rasa ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit atau meekspresikan alanginya dia ya apa namanya perilaku dia, yang alangnya kalau ketika kita bisa menerapkan 5 prinsip dasar yang terakhir dari animal welfare ini Insya Allah domba-domba hewan keliharaan kita ya itu akan merasa nyaman, merasa bahan-bahan dan baliknya ke kita sebenarnya kita akan mendoakan kita mungkin bisa kami ceritakan ini ya mas sebelum kita berbicara kita juga ada ikan nih mas ditanya nih ya nah ikan kita punya ikan boing nah itu kita juga awal membuat ikan boing itu kolamnya itu benar-benar gimana caranya supaya kita gak terlalu banyak maintenance yang terlalu rumit begini harus begini akhirnya terbuatlah kolam yang efisien untuk kita sebagai pengelolaknya nah demikian juga dari awal kita bayangkan bagaimana kita bagaimana kita membuat kandang ini selalu terjaga kebersihannya agaknya kotorannya itu juga langsung tertangkap jadi kita bisa dikelola dengan baik ya amin ya amin ya amin ini ya kemudian bagaimana kita sendiri juga akhirnya kita menunjukkan seperti ini supaya kita pingin kandang kita itu selalu bersih mas kemudian kekotoran itu juga langsung bisa kita menerawakan dan turun ke bawah sehingga semuanya itu terkelola dengan baik idenya ya memang dari pemikiran kita juga mas proses tadi ya ada kalau kita lihat banyaknya kotoran ini kan salah satu faktor yang membuat tidak nyaman buat peternak ini sama sekali gak bau jadi gini mas jadi selama ini apa sih dalam bayangan masyarakat itu ketika berbicara kandang domba pasti bau itu udah pasti gitu kan iya betul nah itu yang apa ya kita rubah gitu ya paradigma itu gitu ya sehingga kita datang ke kandang domba jadi alhamdulillah ketika ini kita sudah bawa mereka dari dari depan aja eh kok gak bau ya padahal biasanya kalau kita ke kandang kambing aduh dari jawa aja udah rasa menyengat gitu ya tapi alhamdulillah kan tadi mas gitu iya enggak enggak alhamdulillah ya bye ya bye Tao hai né but i ya i i